Halo, selamat datang di Dapur Yuli Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana membuat roti dari ubi kuning yang enak banget Bisa dijadikan roti isi dan juga bisa dijadikan roti burger ya Yuk langsung kita baking Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan kalian Bagaimana saya membuat roti ubi kuning yang enak banget Lembut banget, moist banget ya Nah selainnya coklat, saya sudah bikin sebelum vlog ini Kalian bisa lihat disana untuk isiannya Nah ini adalah resep untuk rotinya Yuk langsung kita ke bahan-bahan Nah ini saya langsung ke mixer saya aja Disini saya sudah ada 500 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra saya pakai Disini ada 2 sendok teh vermipan atau yeast instant Lalu ada sekitar 5 sendok makan gula pasir ya Nah bahan yang lain tentu saja kita akan siapkan Ini adalah ubi kuning yang sudah saya kukus dan saya haluskan Di dalam ubi kuning yang sudah dihaluskan ini Saya kasih sekitar 40 gram susu kental manis Ditambah 50 ml air Nah terus kita aduk ya seperti ini Nah kita aduk-aduk seperti ini Fungsinya supaya ubinya itu bisa lebih lembut lagi Dan bisa menyatu dengan baik dengan tepungnya nanti Nah seperti ini kita aduk-aduk Nah setelah itu saya juga ada mentega Disini saya ada 50 gram margarin Ditambah dengan 60 ml minyak goreng Dan di dalamnya lagi saya kasih sekitar 1.4 sendok teh garam Nah selain daripada itu kita juga butuh 50 ml air Lalu saya juga butuh 1 butir telur ya Nah di dalamnya ini saya sudah masukkan tadi Vermipan, tepung terigu dan gula pasir Lalu saya akan aduk rata dulu bahan-bahan yang dikeringkan Nah lalu saya masukkan telurnya Seperti ini Nah setelah kita aduk rata dengan telurnya tadi ya Kita akan masukkan ubinya ya Kita matikan dulu Kita masukkan ubinya Ini chef kecil mau masukkan ubinya Nih masukkan ubinya sini Berdiri Nah masukkan ubinya Kesini Nah lagi Nah ini kayak gitu Masukkan lagi kesana Nah lagi Masukkan sebelah sini Sambil lagi Masukkan sebelah sini Kita nyalain lagi mixernya Sambil bersihin ini ubinya yang ketinggalan Kita jangan lupa pakai penutup ini Lalu kita akan nyalakan lagi mixernya Sambil kita masukkan airnya ya Nah 50 ml airnya kita masukkan Kita naikkan kecepatannya Jangan lupa kita tutup Biar dia enggak muncrat Kita masukkan Seperti ini ya Kita masukkan minyak goreng Dan menteganya ya Seperti ini Dan juga garamnya ya Di dalam minyak goreng ini kan ada garam Seperti ini Lalu kita aduk lagi Kita kocok lagi Dikocok lagi Ya Dikocok lagi ya Dikocok lagi ya Dikocok lagi ya Tuh dikocok lagi Sampai Sampai kalis Ya Kecepatannya Dinaikkan ke dua Biar cepat kalis Ya Halo 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 Dede I'm chef 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 ya Setelah lebih kurang sepuluh menitan Adonannya udah mulai Atau lebih tepatnya Dia sudah bener-bener Ini ya Dia sudah bener-bener Kalis banget Nah Ini pinggir-pinggirnya Masih ada yang lempel Mentega-menteganya Kita sisihin dulu ke sini Koko Nah seperti ini Kita akan lihat ya Dia udah Kalis sebelumnya Nah dia udah Kalis banget tuh Udah mulai menerawang tuh Menerawang ya Tuh berarti ini udah Udah lentur banget Ya Di sini udah siap Buat kita Diamkan ya Saya akan langsung ke meja kerja Saya tinggalkan ke meja kerja Saya akan adon sedikit Lalu akan kita biarkan Selama lebih kurang Satu Sampai dua jam Ya Sampai dia mengembang ke dua kamar Ini ada chef kecil Mau ikutan bikin roti Ya chef Nah Chef kecilnya Itu ya Namanya siapa Chef kecilnya Adon 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 Sedikit tepung dulu Supaya rotinya gak nempel Saya akan keluarkan adonannya Dari mesinnya Yes Kamu taruh sedikit tepung dulu deh Like this Nah Seperti ini Ya Nah Seperti ini Saya akan adon sedikit aja Nah Kita akan adon sedikit Ya Nah ini bener-bener udah Lembut banget Nah ini bener-bener udah Kalis banget Ya Adonannya seperti ini Hmm Udah lentur banget Ini saya akan bulet-buletin Ya Seperti ini Kayak kita buletin roti biasa Nah Kita akan bulet-buletin Kayak gini Saya akan ambil satu wadah Saya akan taruh di wadahnya Dan kita akan biarkan dia Selama satu sampai Satu setengah jam Sampai dia mengembang Kedua kalinya ya Tutup dengan serbet Dan saya biarkan Di dalam Microwave saya Selama lebih kurang Satu setengah sampai dua jam Selama lebih kurang Satu setengah jam Ini sudah saya keluarkan Lihat aja sampai keluar gini ya Adonannya Saya buka ya Taraaa Wow Udah jadi gede banget ya Ini udah jadi gede banget Nah Sebelum saya mengolah Adonan ini Saya juga udah siapkan loyang Loyangnya Saya siapkan tiga sampai empat Bola loyang Saya semir Atau saya oles Dengan sedikit mentega ya Supaya enggak lengket Nah Ini adonannya Yang tadi saya bilang Udah gede banget Saya akan Kempeskan dulu Adonannya Ya seperti ini Dikempeskan Udaranya dikeluarin Berarti ini Kuing rotinya Udah bener-bener Kalis banget ya Sampai ngembangnya bisa Ngembang banget Dan ini tuh lembut banget Ya Nah Saya akan kasih Tegu-tegu tepung Dan saya akan Lebih kurang 15 ya 15 sampai 20 Piece ya Nah Seperti ini Kita taruh lagi Sini Nah Ini ada 1029 Jadi 1 kilo 29 Ons Nah Kurang 50 gram Saya mau bagi-bagi dulu Setelah saya bagi-bagi Nanti langsung Saya isi ya Dengan coklat Yang tadi Sudah saya bikin Oke Setelah kita bagi Jadi ini Saya akan bikin 12 Untuk Buns yang kecil Supaya ada isi coklatnya Dan sisanya ini Nanti Saya akan bikin Burger Buns Ya Jadi saya bisa isi Dengan smooth beef Atau saya bisa isi Dengan bacon Ya Nah ini Udah selesai Kita dikebawah-kebawahin Gini Nah Seperti ini Baru tinggal Di Bulet-buletin Ya Setelah dibulet-buletin Kita akan taruh Di loyang Seperti ini Nah Kita kasih jarak Ya Saya sudah bikin Jadi seperti ini Ya Sudah saya bagi-bagi Sekitar 80 gram Lalu saya tekan ya Nah Saya tekan begini Nanti Saya akan tunggu Dia naik lagi Kedua kalinya Baru nanti Kita akan kasih Olesan ya Oke Nah Nanti Setelah ini Saya akan kasih tunjuk kalian Bagaimana bikin Yang ada isi coklatnya Oke Nah ini ring yang saya bilang ya Saya sudah Suruh tukang bikin Jadinya seperti ini Lucu ya Tapi kayaknya Ringnya kebesaran Untuk 80 gram Ini buat 90 gram Tapi gak apa-apa Kita coba aja Ya Nah untuk isian coklat Saya sudah keluarin Coklatnya Yang tadi saya udah bikin Lalu Untuk dia punya roti Tinggal Nah atau dilebar-lebarin Gini juga boleh nih Ya temen-temen ya Tuh kayak gini Dilebar-lebarin Sampingnya Sampai selebar yang bisa Dilebar-lebarin ya Jadi gampang Untuk tutup buka Selebar mungkin ya Nah kayak gini Kita kasih Kekuatnya Makan-anak biasa Belennya kekuat Yang banyak Nah ditutup begini ya Kita pakai rolin pin Kayak gini Bisa ya Bisa ya Nggak dikasih Isiannya Lalu ditutup Seperti ini Seperti ini Mari kita lihatin sedikit Nggak usah sampai buruk gimana ya Asal dia kulit aja Nah seperti ini Harus sapet ya Bawahnya Biar dia enggak Bocor Atau tumpah Seperti ini Taruh dilayang Taruh dilayang Caranya itu Ini sama kayak Bikin bakau ya Jadi tengahnya Jangan terlalu tipis Pinggirnya tipis Ini nggak apa-apa Ya yang dilebarin Bagian Pinggirnya ya Tinggirnya ya Tinggirnya agak lebar Tinggirnya agak tebal Jadi dia nanti Pas dipanggang Nggak Mencolok keluar ya Isiannya Dan cakep gitu Kita isi Kita tarik Ini Kita tempelin Bener-bener Bener-bener nempel ya Temen-temen Terbalik Nah Kita jadikan bulet-bulet Kita akan biarkan dia racing dulu Setelah dia race dua kalinya Sekitar 30-40 menit Kita akan kasih polesan di atasnya Supaya dia shiny ya Sebelum dioles Saya akan siapkan olesannya Ini satu kuning telur Ada putih telurnya dikit Nggak apa-apa Terus saya kasih satu sendok teh Susu UHT ya Atau susu apa aja ya Ini untuk yang Bans ya Jadi yang Koti burgernya Udah biarin Nah seperti ini Saya akan oles Dengan Kuning telurnya Perlahan-lahan aja ya Sambil kita panasin ovennya ya Nah seperti ini Perlahan-lahan aja ya Nah ini karena Cuma 80 gram-an Jadi Rotinya nggak begitu besar Tapi nanti Setelah dipanggang Dia akan membesar lagi ya Daripada ini Nah nanti kita akan lihat ya Nah Setelah ini kita akan panggang Ya Panggangnya di suhu 180 derajat Kalau buat roti Seperti biasa Dan Dan Selama lebih kurang 15-20 menit ya Tergantung oven kalian Masing-masing Oke Seperti ini Saya akan panggang Roti Burgernya dulu ya Burger dari Ubi kuning Ini apinya Api besar Ya di garis yang Paling panjang ini ya Nah Ya oke Maafinnya segini kira-kira Nah ini rotinya udah saya taruh di Arak yang tengah aja Ya nanti Setelah sekitar 20-25 menit Kita akan lihat ya Rotinya jadinya seperti apa Oke Nah roti yang burgernya udah keluar dari oven Jadinya seperti ini Tara Nah Ini tadi saya buka sedikit Mau lihat komposisi dalamnya Bagus atau enggak Ternyata bagus Dan Lembut banget Nanti saya akan buka Kasih teman-teman lihat Dalamnya kayak gimana Ini sudah jadi Yang kosongan Yang buat burger Ya Nah Nanti saya juga akan kasih Dekat teman-teman Yang isi yang coklatnya Kayak apa-apa sudah jadi Oke Nah untuk yang coklatnya Jadinya seperti ini nih Ya ampun Bulat-bulat menul-menul gitu Tuh lihat Ya Lucu banget Saya sengaja Waktu kasih mentai Apa Telur Waktu di brush yang terakhir itu Saya sengaja ngasal-ngasal Jadi warnanya itu Biar bisa Kayak gini ya Saya lebih suka yang Roti yang ngasal-ngasal gitu Ketimbang yang terlalu rapi gitu ya Nah Demikianlah Reset dari saya hari ini Ini adalah Bergerbut dari ubi ungu Ya Kalian bisa coba Tapi kalau menurut saya Dia lebih cocok dengan roti isi seperti ini Ya Tapi gak apa-apa Kalian boleh coba Ini juga saya mau coba Nanti Akan saya buka Ya Nah Nanti juga saya akan Buka Kasih teman-teman lihat Gimana tekstur roti Yang ada isinya Dan tekstur roti yang kosong Seperti ini Ya Ini dia Roti Ubi kuning Ala dapur yuli Kalian boleh coba di rumah Semoga resep ini juga bisa jadi ide Buat kalian Untuk sembilan anak-anak Atau untuk Bekal Bekal Anak-anak Atau untuk sarapan pagi Juga enak banget ya Oke Kalau kalian suka Kalian boleh subscribe Like dan share ya Semoga Resep ini bisa menjadi berkat kalian juga Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Tidak 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 Dalamnya kayak apa Ini saya juga buka satu Yang isi coklat ya Tuh liat coklatnya Hmm Coklatnya itu Melting Tapi gak sampai jatuh ya Enak banget Anak-anak saya pasti suka banget Ini masih panas banget Lihat tekstur rotinya Itu lembut banget Uh Kayak kapas ya Lembut banget Ini masih panas itu Keluarnya crispy Dalamnya itu Bener-bener lembut banget Nanti kalau udah agak dingin Dia akan jadi Keluarnya Akan crispy juga Di luarnya Itu gurih Dalamnya itu lembut ya Masih sama kayak gini Enak banget Kalian harus coba ya Di rumah Oke Nah untuk roti burgernya Saya akan belah Kasih teman-teman lihat ya Setelah isinya Di bawahnya Taraaa Wah Fully banget ya Lihat tuh Tuh Empuk banget ini Teman-teman Ya Nah ini Atasnya juga empuk banget Makanya saya bilang Kalian harus coba ya Oke Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax